Halo, selamat datang di channel Oyoyo Kali ini kita akan membahas bagaimana Cara upload video cara menjadi youtuber Bagi youtuber pemula Bagi kalian yang sudah senior, sudah ahli Mungkin di skip aja tidak apa-apa Atau mungkin juga kita bisa saling berbagi ilmu Bisa buat masukan juga, oke? Oke, bagi kalian yang ingin belajar menjadi youtuber Apa sih syarat menjadi youtuber pemula? Kayak saya ini, yaitu youtuber pemula Dibilang youtuber pemula itu karena Baru pertama kali kita belajar ke youtube Atau baru upload-upload content Oke, bagaimana caranya untuk menjadi youtuber? Oke, satu, pastikan kalian punya email aktif Email yang kalian hafal Emailnya sama passwordnya Usahakan email kalian Email utama Yang akan digunakan sebagai akun youtube Kenapa? Karena supaya di kemudian hari tidak ada Kebingungan seperti lupa password dan lain-lain Oke Kemudian apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan pertama kali? Satu, cari ide Ide konten Ide konten apa? Apa yang dimaksud ide konten? Ide konten yaitu Tema dari video yang akan kita upload ke youtube Atau yang akan kita share sebagai konten-konten kita Misalkan Klik tombol tengah yang paling bawah Ada logonya plus Nah itu kita klik upload video Kita akan diarahkan ke galeri handphone kita Kita lakukan upload video yang sudah kita record tadi Proses upload Kemungkinan akan agak lama Tergantung juga kecepatan internet kita Jadi Misalkan kalian pakai kuota internet Pastikan stabil Jadi tidak ada putus atau gagal di tengah jalan Supaya tidak Berulang-ulang lagi Kalau bagus lagi pakai menggunakan wifi saja Setelah kita upload Apa yang akan kita lakukan? Sudah Menurut saya Untuk youtuber pemula Usahakan kita semangat upload konten saja Lakukan yang terbaik Cari konten yang terbaik Upload saja Upload saja Tidak usah mikir yang lain lagi Kalau misalkan video kalian Sudah beberapa video Baru pikirkan kemudiannya Kenapa kalau tidak dipikirkan dari awal? Kalau kalian youtuber pemula Yang baru mau belajar jadi youtuber Mikirkan yang lain-lain Nanti pusing Tidak semangat Jadinya cuma dipikir Tidak ada action Kenapa saya bilang begitu? Karena Saya pun sudah mengalami kalau seperti itu Jadi Pertama itu upload saja konten saja Tidak apa-apa Upload saja Yang penting Jangan Ada copyright Apa copyright itu? Misalkan seperti musik orang lain Yang langsung kita Download Langsung kita upload Atau Kalian lagi video Musik Yang musik tersebut ada hak ciptanya Kalau kita upload itu Kita akan kena klaim hak ciptanya Jangan upload video kekerasan Tentang seksual Itu akan Diapus oleh youtube Dan itu ada pembatasan-pembatasan di youtube Saat kita upload Misalkan video kita memang Di Diarahkan ke Orang dewasa Mengenai tentang tutorial Pekerjaan Itu kita pilih Nanti setelah upload Ada menu yang kita pilih Yaitu 18 ke atas Jadi Tidak dibatasi Untuk 18 ke atas Kalau yang dibawah itu Untuk anak-anak Jadi Video kita akan direkomendasikan Ke Akun youtube penonton Yang Anak-anak Atau di bawah 18 tahun Oke paham Sampai sini Setelah upload video Apa yang kita lakukan Yang kedua Yaitu Thumbnail Thumbnail itu wallpaper Daripada Video kita Jadi saat Muncul di Beranda youtube Penonton Thumbnail kita yang muncul Thumbnailnya bagus Menarik Membuat orang Ingin mengeklik Bikin orang penasaran Dengan video kita Tapi usahakan Thumbnail tidak jauh Dan tidak berbeda Dengan isi video konten Anda Oke Jadi Videonya Misalkan tentang Yang ular Otomatis Thumbnailnya Ular Setelah itu Kita tambah Text Apa terserah Atau animasi Apa yang penting Kita mengarah ke Ular Jadi supaya Orang Tidak kecewa Membuka video kita Dan ditonton Secara penuh Oke Kemudian Yang ketiga Yaitu Judul video Ini juga hampir mirip dengan Thumbnail Judul video Sesuaikan dengan Tema konten Anda Seperti contoh itu tadi Masalah Kita harus pasang Judul video kita Yang ada Kata ularnya juga Misalkan Ular piton Terbesar Di gunung A Seperti itu Ular piton Di gunung A Sedang bertelur Seperti itu Bikin Kata-kata juga Yang membuat Orang penasaran Namun Jangan berbelok Dari Tema Video konten Anda Supaya orang juga Tidak kecewa dengan Tontonannya Supaya Orang juga Senang melihatnya Oke Karena video Judul itu Harus Kata Kata Ular Seperti Contoh yang Saya sampaikan Barusan Karena itu Sebagai hashtag juga Jadi orang Misalkan Ngetik Ular Di gunung Kemungkinan Besar Video Anda Akan direkomendasikan oleh Youtube Di beranda Orang yang sedang mencari Video tersebut Karena ada Judul Ular Dan gunung Itu tadi Oke Paham Disini Cuma Untuk masalah Tunnel Dan Judul itu Kita bisa Menangin Setelah video Kita di upload Tidak apa-apa Jadi Kita benerin lagi Bisa-bisa lagi Setelah di upload Tidak apa-apa Jadi saran Dari saya Yang pertama Bagi Teman-teman Yang ingin belajar Jadi youtuber Saran saya Satu Upload aja Kontennya Upload aja Nggak usah mikir Yang lain-lain dulu Jadi Kira-kira Satu hari Satu konten Upload aja Setelah Satu minggu Baru pikirkan Yang lain Untuk Pembahasan berikutnya Untuk Gimana Kelanjutannya Dari youtuber Nol Baru upload video Hingga mendapatkan Uang Mendapatkan Endos Mendapatkan Iklan Dan Aksan Akan kita bahas Di video berikutnya Oke Cukup paham ya Teman-teman Pokoknya Yang penting Nomor satu Upload aja Videonya dulu Nggak usah mikir Yang lain-lain Yang penting Upload 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 Videonya Oke Paham ya teman-teman Untuk pembahasan berikutnya Bisa kalian Dilihat di Video saya Yang lain Makanya jangan lupa Klik tombol subscribe Like Jangan lupa komen Apa keluhan kalian Tentang youtuber Mungkin saya akan Bisa bantu Alasan komen Jangan lupa subscribe Biar kalian tidak tinggalan Video-video Saya Berikutnya Oke Terima kasih